Intro Muhammad Abda pelajar kelas 4 sekolah dasar negeri 1 Abung Jayo, Kecamatan Abung Selatan ditemukan tewas tenggelam setelah berenang di kolam renang lembah bambu kuning yang berlokasi di Desa Abung Jayo, Kecamatan Setempat Putra dari pasangan Isbini dan Siti Padilah, warga Dusun Margomulyo, Desa Abung Jayo, Kabupaten Lampung Utara ditemukan tewas tenggelam pada Sabtu 18 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Berdasarkan informasi yang berasal dihimpun, Muhammad Abda meninggal dunia dalam perjalanan dari kolam renang lembah bambu kuning ke Rumah Sakit Umum Daerah Riyakudo Kota Bumi Tukio, salah seorang karyawan kolam renang menerangkan sebelum kejadian, korban bersama murid lainnya yakni kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang sedang melaksanakan kegiatan ekstra kulikuler berenang dari sekolah mereka Ia menambahkan, saat sedang sibuk mengawasi para siswa dan siswa lainnya tiba-tiba, penyaga kolam menemukan Muhammad Abda berenang di kolam dengan kedalaman 160 cm dan ditemukan mengambang dan segera dilakukan pertolongan oleh salah seorang guru lalu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat berarti nolong siapa bangin nolong dengan kedalaman? nolong guru ada nyawa atau detaknya, masih ada? benar, siapa yang melihat? saya sama siapa lagi? mana harus mencari bantuan suruh air mobil benar masih ada ininya? taruh di sini ya iya tunjuk ke sini mas di sini, taruhnya di sini masih hidup ya terus yang ini bawa ke rumah sakit, pakai mobil gurunya mobil, karimu, kolam sini kolam sini gotong lewat situ? iya bang, pengunjung tadi ada berapa ratus kira-kira bang? apanya? pengunjungnya pengunjung dari anak sekolah ada seratus an ya bang adah 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 kembali lakukan 1947 tahun pertama jadi kaya mana bang bisa ceritanya? ya bang iya bang iya bang iya 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 ada diangkat ke sana jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh iya iya ini Ini kolam untuk orang dewasa atau anak-anak? Dewasa ya, anak-anak. Ini kan buat latih anak-anak. Kedalaman kolam ini sendiri berapa meter, Bob? 160. Kan udah ada itu. Emang anak-anak boleh mandi di kolam untuk orang dewasa? Boleh. Cuma buat latihan. Buat latihan. Kalau peringatan, udah gak kurang-kurang. Pengawasan dan macam, bener-bener peringatan dari suara itu, pengarah suara udah banyak. Gak berhenti-berhenti tuh. Di samping dengan peringatan itu, Pak. Ininya, pengtuk pengawas untuk bagi anak-anak. Ini dibawah umur, katanya kan. Untuk sesuai itu, apa ini tindakan dari petugas di Bambu Kuning? Oh, itu kalau ngawasin udah gak berhenti-berhenti. Memang dia kejemur dari kolam itu berapa menit tuh kelamaan kedalamannya? Ya, kurang panam itu. Dukar banyak sendiri, Pak. Bapa umurnya, Pak? Kalau umurnya gak tahu bahasa umurnya. Di sini mana sih, Pak? Itu dari sekolahan, Pak ya? Eh, B1 Abung Jaya sini. Ya, kegiatan umurnya? Dari sekolahan, ya. Dalam rangka apa ini, Pak? Kegiatannya, Pak? Kurang paham itu. Dari pihak Dewan Guru yang... Dari pihak Dewan Guru yang... Ya, tiket masaknya, Pak. Kalau anak sekolah kan mesti dikari 8.000. Kalau umurnya? Ya, umurnya? Umurnya 20.000. Kalau umurnya, ya. Kalau orang yang gini ada penambahan pengamanin, Pak? Ada. Oh, ya. Karena ini kan... Yang dikatakan... Ini kan... Banyak. Banyak. Bapak saya, orang-orang pengunjung sinajan kita selalu siap, Pak. Standar kamarnya sendiri seperti apa, Pak? Standar keamanan kolam seperti apa, Pak? Jika rame, Pak? Ya. Kita selalu dipantau atau diawati. Ini kan gitu. Tadi itu kok bisa jadi kejadian seperti tadi, Pak? Ada koruan yang meninggal? Nah. Mungkin kan itu. Itu. Kalau ini, anak buahnya itu bisa. Enggak. Kenapa kok bisa jadi seperti kejadian... Ada koruan meninggal, Pak? Gelam, Pak. Mungkin itu tadi udah diimbu anak-anak ini tuh. Gurunya juga di panggil ini. Katanya anak itu agak... Beda gitu. Bantu kata gurunya juga. Gurunya ada 6 ikut. Bantu ngawasin semua. Saya kan kalau anak sekolah harus didampingi. Wali muridnya kan ya. Jadi yang harus bertanggung jawab siapa, Pak? Ya. Yang harus bertanggung jawab siapa, Pak? Ya. Misalnya kita musibah. Jadi berarti pemilik-pemilik usaha ini menyalahkan guru. Bahwa guru yang tidak mengawasnya anaknya karena kalau? Kita menyalahkan guru. Guru kan berarti tetap kita tanggung jawab. Bagaimana bisa terjadi musibah ini, meninggal ini? Berarti kan tidak ada pengawasan, Pak? Untuk tadi pengamanan ada berapa orang, Pak? Untuk tadi pengamanan ada berapa orang? Pengawasan itu yang standby di sini. Kalau memang ada pengunjung ini, ya. Ini ada dua yang tetap nunggu. Harus diawasi teruskan gitu. Terus dibantu oleh yang. Yang ada berapa-apa orang ada. Untuk tadi, Pak? Untuk tadi ada berapa pengamaran? Ya. Ini perlu dijelaskan kan nanti. Anak buah saya yang tahu saya. Ya, Kak. Anda kan sebagai pemilik. Anda yang harus menerapkan aturan. Kenapa hanya dua orang? Tengah sampai ada yang meninggal dunia di sini? Dua orang itu yang serandai gitu. Kalau memang ada pengunjung ini, ya. Kawan ini lainnya harus ikut bantu ngawasin, ya. Termasuk guru juga harus kita ikut partisipasi untuk membantu. Mengawasin, ya. Kita tanggung jawab bersama. Kita mitrakan. Masa Jutan ke-80. Dan jangan, mantap anak juga. Tidak boleh ke sini setelahnya itu. Ini kan tidak ada batas-batas pengamannya, Pak. Tidak ada batas pengaman dari antara satu meter setengah sampai yang untuk dewasa, yang untuk anak-anak. Ini gimana bisa seperti ini, Pak? Kalau ini memang kolam lateh. Bukan ini tadi, ya. Ada batasnya yang di sana. Lalu yang untuk standby di air sendiri, tidak ada, Pak, penjaganya yang standby di air? Di sini ada. Siapa nama tadi, Pak? Namanya Mak Kutiyo. Nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa? Pak, untuk masuk. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kejadian tersebut dan memanggil para saksi untuk dimintai keterangan terkait tenggelamnya Muhammad Abda. Dari Lampung Utara, Provinsi Lampung, Rijal melaporkan untuk Ture TV Indonesia.